Gak keren Gua keci, gua keci, gua keci, gua keci Nyonya rumah lagi hamil Selamat ya Iya gak keliatan ya oke digeser Gak keliatan ya? Kelihatan banget Kedantar ya, keri amat ya Jadi ini udah berapa minggu sekarang? Udah 16 minggu 16 minggu, kamu tuh pake ini gak sih? Mual-mual atau? Pake banget Jadi aku yang ceria banget itu pas bulan pertama kehamilan bener-bener K.O. Jadi aku bener-bener bed rest total Even gak berancak di tempat tidur Asli, itu karena mual dan segala macem? Mual dan flek dan semua-semuanya Oh memang harus istirahat karena ada flek-selek itu Vete dokternya lebih bagus bener-bener bed rest Iya, iya, iya Terus tapi sekarang udah oke? Sekarang udah literally oke banget Oke Ngidam-ngidam gak yang aneh-aneh Tapi lebih bukan kayak sesuatu yang detail gitu spesifik Tapi cuma kayak pengen manis, pengen asin, pengen pedes atau aneh Nah, aku juga gitu Tiap bulan Tiap bulan menjelang Itu momen kan Nah, di manis, asem, pedes, manis, berubah-berubah lagi Akhirnya malah melar deh Kamu percaya gak mitos-mitos tentang makanan-makanan sehat? Misalnya gak boleh ini, gak boleh itu gitu? Eeeh... Percaya, gak percaya Enggak aku ikutin juga sih Enggak semuanya Atau kayak misalnya Kalau laki berarti perutnya begini Kalau perempuan kulitnya begini gitu Enggak ketebak sampai sekarang Aku mah percaya bukan mitos sama dokter Sama dokter dan sama Tuhan Kalau misalnya wangi-wangi suami enek gak? Enggak Tapi disuruh makin lengket Oh gitu? Makin pengen deket terus? Iya, padahal kan tadinya kita tuh Udah 12 tahun pacaran Jadi kayak yaudah gitu Tapi ini malah makin lengket banget gitu Oh ya ampun, asik banget loh Dan ketika pengen makan durian Waktu itu bener-bener Kepengen satu Abis itu udah gak mau lagi Jadi gak yang tergila-gila banget gitu Biasanya 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 kalau makan durian Pasti sampai satu buahnya gitu Satu trek aku sih Mabek pingsan Ada fakta Kalau ada perempuan yang muda-muda Itu salah satunya Indah penciwanya lebih tajam Atau meratu juga Jadi makannya Enggak pengen makan durian lebih banyak Jadi apa enak gitu Jangan kan selain durian Kalau misalnya ada bau-bau yang enak Keluarnya tubuh gitu Iya Langsung kecium Kayak bukutut gitu-gitu Tuk tetep langsung 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 tahu Langsung tahu Kita tahan Jadi kita tahan Oh mumutut tahu banget Yang fakta-fakta ya Oh aku pikir aku udah hamil juga Kan belum Cerdas Lagi hamil Kalau lagi hamil Awal-awal gitu Oke Aku gak perlu hamil Berseri-seri juga Selalu sih Terus katanya suaminya juga Makin sayang sama istri Ya masa istri hamil Suami gak makin sayang Itu bukan fakta Itu mah itu seharusnya Kalau itu Ya ngeri dong Tapi kan makin Hal yang hamil muda Terus anak pertama juga Hal yang makin lengke Terus juga suka mengalami Morning sickness Oh iya Morning sickness yang tadi itu Lah kamu kan enggak tahu faktanya Tapi kamu gak tahu Kamu bilang Gak apa-apa tete Kalau dia tahu Berarti dia udah pernah hamil Iya 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 Gak apa-apa Jadi kayak Nauseous apa Mual-mual itu Tadi Mual-mual di Terima sepertama Sibiasa tiga bulan pertama Dan aku tapi gak ngerti sih Literally Arti morning sickness Tuh kayak gimana Biasanya mual-mual di pagi hari Soalnya kan Nah karena aku merasakan Sicknessnya itu Ya whole day gitu Jadi Oh iya iya Mual Mungkin yang umumnya suka Suka Pagi hari Suka apa Atau morning Karena dalam arti morning Itu berarti Trimester pertama Jadi di awal Kehamilan gitu kan Mungkin aku kan suka Ngada-ngada Cara aku berpikir Menikah di jenius Padahal ngibul Lu juga katanya Kalau hamil muda itu Beratnya bertambah satu Ukuran Oh iya Kalau lagi hamil Biasanya bertambah Karena kan kita bertambah Berat badan Atau Apa namanya Kita semakin Membengkak Biasanya Karena hormon Atau karena air Yang disimpan dalam tubuh Jadi biasanya Kakinya Aku Aku waktu itu Kaki Nambah Sepatu Beli sepatu baru Bener Kita kan Nambah kaki Nggak cuma sepatu baru Semuanya Aku sekarang udah penyen banget Amin Aku udah boleh bosan Sama sepatuku di rumah Sebenarnya aku ngecek kakinya Kan katanya ada faktanya Kalau misalnya Ada yang pasangan baru Mau Habis nikah gitu kan Mau hamil Di India sama ibu hamil Iya bener Udah thank you Gak boleh sengaja Kan Nenya gak sengaja nginjek aku Makanya gak boleh dikasih tau Gitu loh Ceritanya Tadi dia keinjek juga Ya beneran Ada lagi faktanya Udah itu aja katanya Udah itu aja Oke Tadi kan bicara soal makanan Kan biasanya ada mitos-mitos tuh Kayak gak boleh makan ini Gak boleh makan pedas Gak boleh makan itu Kamu termasuk yang cuek aja Aku makan makanan Yang penting sih Jangan makan makanan yang gak sehat Biasanya yang proses food Apa segala macem Terlalu aku menghindari Emang dokter bilang No kafein Kafein tuh jadi Mungkin banyak pemisah yang mikir Kafein itu adalah kopi doang Tapi sebenarnya kafein itu Eh soda Ada teh yang cuma Herobal tea sih Boleh kayak kemrimal atau apa gitu Gitu Soda Tapi kalau makan pedas gitu Itu dokter aku gak larang Masih oke ya Cuman kalau kayak salmon Yang mentah-mentah Dia bilang hindari Kayak Korean barbecue gitu Ntar dulu katanya Iya oh iya iya Takutnya kan ada bagian yang gak Takstok sopas ma Gitu-gitu Takutnya Juga kalau makanan yang kita Ngutang Kalau kita hamil Di penagih hutang Bilang bu belum bayar makanannya Takutnya kenapa-kenapa Oke ini ada sedikit tayangan Untuk ibu-ibu yang lagi hamil ya Mitos makanan-makanan Bagi ibu hamil apa aja sih Dan gimana kita menyikapinya Ini dia Beberapa mitos mengatakan Ibu yang hamil berarti Makan untuk dua orang Faktanya Memang ibu hamil Membutuhkan lebih banyak nutrisi Untuk perkembangan janin Yang dikandungnya Seperti kebutuhan kalsium Menjadi 1200 miligram Dan zak besi Menjadi 27 sampai 30 miligram Namun ternyata Itu hanya sepertiga Dari asupan normal Yang dibutuhkan Jadi hal ini Bukan berarti Ibu hamil harus makan Lebih banyak ya Bila ibu makan berlebih Maka asupan kalori Yang berlebih tersebut Akan membuat tubuh Kegembukan Yang akan memicu Berbagai komplikasi Kehamilan yang berbahaya Selanjutnya Ada mitos Untuk tidak Mengkonsumsi seafood Ini mitos Atau fakta ya Mengkonsumsi Makanan laut Memang menjadi Salah satu pantangan Makanan bagi ibu hamil Hal tersebut Dikarenakan Beberapa jenis Makanan laut Mengandung logam Merkuri yang berkadar tinggi Sehingga bisa Menghambat pertumbuhan Sistem syaraf janin Namun faktanya Asupan omega 3 Yang banyak berasal Dari makanan laut Sangat dibutuhkan Saat hamil Bahkan kekurangan Asupan omega 3 Selama masa kehamilan Bisa mengakibatkan Masalah kelainan Tumbuh kembang Pada janin Sehingga beberapa Ahli gizi Menyarankan Saat rismester awal Memang benar Sebaiknya Kurangi konsumsi seafood Karena kondisi janin Yang dikandung Masin rentan Namun Saat memasuki Trismester ketiga Kondisi janin Sudah kuat Sehingga Makanan laut Disarankan Untuk dikonsumsi Karena mengandung Protein Omega 3 Dan lemak esensial Yang baik Selanjutnya Ada mitos Yang menyebutkan Bahwa mengkonsumsi Teh hijau Baik untuk ibu hamil Katanya Katanya Teh hijau Kayakan Antioxidan Yang baik Untuk kesehatan ibu Mitos Atau fakta Faktanya Teh hijau Ini mengandung Kafein tinggi Yang akan Meningkatkan Denyut Jantung Dan Metabolisme Sehingga Ibu mudah Merasakan Stres Selain itu Teh hijau Juga tidak Baik Untuk janin Karena kafein Dapat menembus Plasenta Yang akan Memicu Kontraksi Hal ini Diperkuat Dengan Beberapa Studi Yang menyatakan Konsumsi Kafein Akan Melipat Gandakan Resiko Kekeguran Namun Bila ada Pecinta Kopi Dan Teh Anda Tidak Perlu Khawatir Karena Anda Tidak Berarti Harus Pantang Kafein Namun Hanya Perlu Menguranginya Saja Disarankan Ibu hamil Tidak Boleh Mengkonsumsi Lebih Dari 200 Miligram Kafein Sehari Hal Ini Setara Dengan 2 Gelas Kopi Instan Atau 4 Cangkir Teh Ada Juga Mitos Yang Menyebutkan Bahwa Mengkonsumsi Mangga Muda Tidak Baik Bagi Ibu Hamil Bener Apa Enggak Ya Saat Hamil Muda Ibu Kerap Ingin Makan Buah Dengan Rasa Asam Seperti Mangga Muda Atau Buah Lainnya Untuk Mengurangi Rasa Mual Namun Pada Kenyataannya Perasaan Mual Bisa Diredakan Dengan Makanan Yang Kaya Akan Serat Seperti Biskuit Atau Roti Gandum Konsumsi Mangga Muda Atau Buah Asam Lainnya Dikawatirkan Akan Membuat Ibu Merasa Semakin Mual Karena Rasa Asam Berlebihan Dan Beresiko Mengiritasi Lambung Mitos Bahwa Mengkonsumsi Nanas Menjadi Penyebab Ibu Hamil Keguguran Memang Sudah Sering Kita Dengar Ya Namun Benar Gak Mitos Ini Beberapa Sumber Penelitian Menyebutkan Bahwa Mitos Ini Tidak Benar Sama Sekali Justru Nanas Memiliki Kandungan Yang Baik Untuk Ibu Hamil Nanas Merupakan Sumber Serat Dan Vitamin C Yang Penting Untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh Serta Membantu Memperlancar Buang Air Besar Selama Kehamilan Namun Sebaiknya Pilih Buah Nanas Yang Sudah Matang Selanjutnya Ada mitos Bagi Ibu Hamil Yang Sering Mengkonsumsi Kacang Hijau Yang Katanya Dapat Membuat Tebal Rambut Baik Ini Fakta Atau Mitos Berdasarkan Penelitian Tidak Ada Hubungannya Antara Rambut Tebal Dan Kacang Hijau Tebal Tipisnya Rambut Baik Tergantung Dari Gen Kedua Orang Tuanya Tapi Anjuran Untuk Lebih Sering Mengkonsumsi Kacang Hijau Memang Benar Karena Mengandung Serat Tinggi Vitamin B1 B6 Dan B12 Yang Bisa Membantu Ibu Hamil Yang Mengalami Konstipasi Lalu Banyak Juga Mitos Yang Menyebutkan Bahwa Minum Air S Dapat Menyebabkan Bayi Besar Mitos Atau Fakta Ya Faktanya Hal tersebut Tidaklah Benar Karena Yang Menjadi Masalah Adalah Bahan Lain Yang Diminum Bersama Dengan Gula Berlebih Tentu Akan Menimbulkan Resiko Kegebukan